Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News News Dimana pun kalian berada Coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru, terhangat, teroutro Tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Like, Comment, Serta Subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian Selalu mendapatkan informasi-informasi Terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi kali ini kita akan menyeroti Sikap dan tingkah laku Ayu Ting Ting Saat ditanya wartawan Mengenai kedekatan Enzi Dan juga Sang Putri Yang mana wartawan tersebut Menanyakan mengenai Enzi Yang katanya sedang kangen dengan Bill Gates Lihat saja respon wajah dari Ayu Ting Ting Yang mewakili seluruh ibu di Indonesia Dan disini ada pakar psikologi Yang memberikan komentar Menohok untuk ke Enzi Dan juga Sang Wartawan Yang tidak pantas dan tidak patut Melakukan hal tersebut Kepada Ayu Ting Ting Bagi semua yang penasaran Seperti apa Komentar-komentar dari Pak Lapis Sekolog dan juga komentar dari Para netizen lainnya Mengenai tingkah dan juga Sikap wajah Ayu Ting Ting Mimin akan memberikannya Untuk sahabat semua di rumah Bagi sahabat Jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara Like, comment, serta subscribe-nya Dengan tombol lonceng notifikasinya Agar Mimin selalu semangat Memberikan informasi-informasi terbaru Untuk sahabat Mimin akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh Mendengar segala sesuatu Yang kiranya dapat membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting langsung Di depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi Jangan sekali-sekali membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh mendengar Segala sesuatu Yang kiranya dapat membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting langsung Di depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi jangan sekali-sekali Membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh Mendengar segala sesuatu Yang kiranya dapat membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting langsung Dari depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi Jangan sekali-sekali Membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh Mendengar segala sesuatu Yang kiranya dapat membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting Langsung Di depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi Jangan sekali-sekali Membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh Mendengar segala sesuatu Yang kiranya dapat membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting Langsung Di depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi jangan sekali-sekali Membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Gestur Ayu Ting Ting Dapat banget nih Sebagai seorang ibu Yang menjaga mental anaknya Dari pengaruh negatif dari luar Informasi apapun Seorang anak tidak boleh Mendengar segala sesuatu Yang kiranya dapat Membuat dia sensitif Mengganggu Ini loh wartawan Nanya kayak gitu Ada anaknya Sedangkan orang tua lengkap Yang utuh Itu gak bisa Membahas segala sesuatu Yang sensitif Di depan anak Ini Dengan santainya Dan Ayu Ting Ting Langsung Di depan anak saya Perlu dicontoh ya Jadi Jangan sekali-sekali Membahas Sesuatu yang berhubungan dengan Perasaan si anak Di depan si anak Yang kiranya itu adalah Sesuatu yang sensitif Gitu loh Terima kasih